Kita awali informasi pertama dari Kediri Saudara, seorang bapak di Kabupaten Kediri tega menganiaya anak tirinya dengan menggunakan celurit. Pelaku tega melakukan aksi tersebut karena terpengaruh minuman keras. Arief Yulianto terpaksa diringkus unit reskrim Polsek Ngadiluwi Kabupaten Kediri. Pria 41 tahun ini ditangkap polisi setelah melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya sendiri. Aksi tersebut bermula saat pelaku melihat korban menegur adik kandungnya yang baru saja pulang dari jalan-jalan. Di duka terpengaruh minuman keras, pelaku tiba-tiba langsung memarahi korban. Tidak cukup sampai di situ, pelaku kemudian mengambil celurit dan langsung membacok tangan anaknya. Akibat kejadian itu, korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aksi kejam pelaku ternyata sudah dua kali dilakukannya dengan korban yang sama yakni anak tirinya. Orang tua merasa tidak senang atas apa yang dilakukan oleh anak tirinya tersebut. Yang menurut keterangan daripada korban, saya hanya melakukan penegur adik saya. Jadi atas dasar itu, ayah tiri merasa tersinggung kemudian melakukan pembacokan. Terpengaruh kohol juga? Terpengaruh kerasan, ada minuman keras, jadi masih kita dalami. Kini pelaku dijerat Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.